Halo, warga enam buah, ketemu lagi dengan saya Di malam yang dingin dan sunyi ini Kebetulan tadi habis hujan, setelah sekian lama, kemarau, akhirnya sudah lumayan tepat Jadi udaranya cukup dingin dan saya memakai sarung Nah, biasanya kalau musim dingin, terutama di musim Vajaroba, sering sekali kita terkena masuk angin Akibatnya, biasanya tubuh terasa tidak enak, kurang maksud makan, belum masuk angin Terus, yang paling sering yaitu diare, disertai diare Itu juga yang terjadi sama saya Nah, kalau pas kebetulan kita diare malam hari kan Tidak sempat sari obat di warung, karena mungkin sudah tutup atau mungkin males lah Lagi hujan, layaban sari obat Nah, ini pertolongan pertama lalu kita lagi diare yaitu Menggunakan teh tubruk Bisa tuga teh celup Atau kombinasi keduanya Itu untuk mengatasi diare yang sifatnya ringan Cara membuatnya cukup gampang Siapkan Teh selup Atau bisa juga Teh yang berupa Teh tabur itu bisa juga Nah, ini kebetulan Ada Thermos yang sudah menggunakan teh tabur Atau teh tubruk Jadi biar pahitnya atau sempatnya nendam Ini ditambah lagi dengan teh celup Langsung aja dikeluang Ini ukurannya Sekitar 250 cc Sebaiknya Teh tubruk ini diminum dalam keadaan hangat Jangan terlalu panas Ini kebetulan kainnya hangat Jadi rasa pahit dari teh tubruk ini Bercampur dengan Teh celup Sehingga rasa pahitnya menambah Sebenarnya pohon pahit Tapi akan setep Setep sekali ini Dan biasanya Kalau orang dulu Kalau diare memang Obat alaminya yaitu Makanan atau minuman yang setep-setep Misalnya lo kayak Daun jambu biji Bisa juga Terus Daun Jambu bijinya juga bisa Jambu biji yang belum matang Luan cepat Lu bisa Terus Pucuk-pucuk daun jambu biji itu Tukunya Setelah dicuci bersih Tukunya Terus Airnya itu Kita Kita Ini Kita Kalau kamu Kuat Dengan aromanya Daun jambu biji Bisa juga Dimakan Di telan sekalian Daun jambunya Terus Tukunggulan dari Obat di area Tes celup ini Atau tes tubruk ini Cara pembuatannya Sangat praktis Karena sudah tersedia Tes dalam berbagai kemasan Tinggal luang air panas Jadi Buat kalian yang tidak tahan Dengan rasa pahitnya Atau rasa sebutnya Bisa juga Ditambahin dengan gula batu Atau gula pasir Kira-kira Kalau untuk gelas ini Seukuran Satu sendok makan gul Obat ini Sifatnya Hanya untuk Sementara saja Jadi misalkan Sudah minum Tapi keadaan Di area nya Kita kunjung Baik Atau mungkin Pertama parah Sebaiknya Cepat-cepat Hubungi Ke ahlinya Yaitu dokter Atau rumah sakit Terdekat Kalau saya Kebenaran Di area nya Sudah sangat Mendingan Karena Dari pagi Sudah minum Tes tubruk ini Sudah tiga kali Dia rasanya Mendingan Rasanya Pahit sekali Atau Tepatnya Sepat sekali Selain ini Ada juga Obat Untuk di area Yang secara Turun-temurun Yaitu Obat tradisional Untuk di area Yang ringan Bisa juga Minum Punyit Jadi Punyit Kalau bisa Punya Itu yang Sudah tua Kupas Dibaruh Terus Dikasis Diperas Nah perasanya Itu Air Hasil perasanya Bisa Dikasih air hangat Dikasih Serup nipis Sedikit Terus Madu Garam Sedikit Itu bisa Untuk Mengatasi Di area Aturan Minumnya Yaitu Tiga jam Sekali Kalau di area Lumayan parah Bisa Satu jam Sekali Terus Jangan lupa Kalau kita lagi di area Minumlah air putih Sebanyak-banyaknya Yaitu Fungsinya untuk Mengganti Cairan tubuh kita Yang hilang Karena di area Bisa Minum air putih Sudah disarankan Minum Oralit Bisa Juga Oralit Buatan sendiri Yaitu Teh Tukruk Seperti ini Ditambahkan Satu sendok Makan gula Pasir Dan Satu Atau Setengah Sentok teh Garam Kubat Di aduk terus Nanti kalau Setelah Terus Kopi hitam Coba bisa Untuk Mengatasi Di area Tapi Kopi hitam Yang tidak Tidak Bercampur Dengan gula Atau Krimata susu Jadi kopi hitam Murni Kalau ada Kopi hitam Yang asli Bukan dari Saksetan Itu Karena Sifat kopi Hitam Itu sendiri Sepuk Kopinya Itu Dipercaya Bisa Menetralisir Racun Yang berada Di dalam Dinding-dinding Langung Atau Dinding Khusus Kita Dan Sifat Dari Kopi hitam Itu sendiri Bisa Menyerap Racun Jadi Menyerap Seperti Mungkin Seperti Apa ya Seperti Spots Yang menyerap Ini Air Itu Menyerap Racunan Yang dihasilkan oleh Bakteri Yang menimbulkan Diare Dalam Khusus Kemudian Dikeluarkan Bersama Pesos Kita Kita Kuang air Besar Kopi hitam Terpuki Ampuk Terus yang lebih Extreme Lagi Ada yang Menyaratkan Kalau kita Lagi diare Kita Bisa Menggunakan Aram Yang Di Ini Dengan Pisau Dikerik Tentu Saja Aram Itu Aram Yang Hidyanis Dikerik Dicampur Dari Seduh Kayak Bikin Kopi Apalagi Kalau Aram Terbuat Dari Sempurung Kelapa Yang Paling Bagus Buat Mematasi Diare Kerik Aram Yang Sudah Dijianis Kerik Dibikin Semacam Kopi Diminum Aturannya Biasa Tergantung Berat Ringannya Diare Kalau Berat Bisa Satu jam Sekali Kalau Ringan-ringan Ya Diganjam Sekali Sampai Mampet Ada Juga Yang Kasih Saran Kalau Kita Diare Sebaiknya Jangan Diyapapain Cukup Kita Setiakan Air Putih Air Matang Sebanyak 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 Setiap Setiap Kali Kita Habis Diare Diare Biarenya Berupa Cairan Kita Minum Sebanyak Sebanyak Terus Itu Tujuannya Katanya Untuk Menguras Dan Menguras Sepruk Tiga Perut Benar-benar Persih Berserta Racun-racun Dan Air Putih Juga Dipercaya Bisa Menetralkan Racun Yang Ditimbulkan Oleh Bakteri Penyebab Biare Tapi Juga Lending Tergantung Juga Senis Diare Penyebab Biaren Macam Macam Nah Itu Yang Tersebut Tadi Untuk Diare Yang Ringan Ringan Yang Penyebab Biasanya Karena Masuk Angin Atau Makanan Pedas Kalau Diare Yang Disebabkan Keracunan Makanan Atau Keracunan Minuman Sebaiknya Jangan Tunggu Lama-lama Setelah Diberikan Pertolongan Pertama Langsung Bawa Ke Rumah Sakit Yang Berdekat Untuk Mendapat Perawatan Yang Layak Karena Diare Keracunan Akibatnya Patah Nyawa Taruh Hanya Bisa Melayak Nah Kalau Menangani Keracunan Untuk Pertama Itu Keracunan Makanan Pertolongan Pertama Kalau Ada Air Kelapa Berikan Biaya Kelapa Nah Kiranya Cukup Sekian Cara Mengatasi Trik muda Hal Trik sederhana Cara Darurat Mengatasi Diare Dengan Pahan Pahan Yang Ada Di Rumah Kita Sekian Salam Warga Plus 62 Warga Terima kasih.